Di Breaking News pengambilan nomor urut Capres-Cawapres Pilpres 2024 Kali ini bersama saya Anisha Dasuki Dan kita akan langsung mengajak Anda ke kantor KPU yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat Pemirsa inilah suasana terkini di kantor KPU Jakarta Panggung sudah berdiri dan para pendukung serta 3 Capres-Cawapres telah tiba di gedung KPU Dan nampak terlihat jelas bahwa pemilihan presiden akan diselenggarakan 91 hari lagi Kurang dari 3 bulan Indonesia akan merayakan Pesta Demokrasi Pemilihan Capres-Cawapres dan juga calon legislatif Dan hari ini adalah termasuk hari yang sangat krusial Karena memang nomor urut juga menentukan nanti bagaimana Para Capres-Cawapres saat kampanye terbuka mengajak para pendukungnya untuk memilih mereka Dan pemirsa para pendukung dari 3 paslon Yakni dari Prabowo Gibran, Ganjar Mafud, dan Anies Mohaimin Sudah memadati kantor KPU RI Meskipun saat ini hujan, kita dapat melihat di layar televisi Anda Banyak yang meneduh dan menggunakan jas hujan Meski demikian tidak mengurangi antusias para pendukung untuk hadir Dan memeriahkan acara pengambilan nomor urut Capres dan Cawapres malam hari ini Masing-masing tadi, masing-masing pendukung saling adu yel-yel jelang acara Sambil menantikan acara inti yaitu pengambilan nomor Dan saat ini ketiga pasangan calon sedang menikmati makan malam di rooftop kantor KPU Dan pemirsa telah hadir bersama kami di studio Pangi Syarwi Caniago Pengamat politik, selamat malam Mas Pangi Malam Mbak Anisha Mas Pangi, sebenarnya seberapa penting sih mas, seberapa keramatnya Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya untuk Capres, Cawapres Karena toh nomor urut tidak menentukan keterpilihan seperti caleg Iya, sebenarnya kalau caleg memang beda sih Mbak Anisha Caleg itu kan lebih kepada tidak ada tanda gambar Nama dan itu nomor 1 itu dianggap nomor berkah ya Nomor yang dicari-cari bahkan ada yang sampai beli-beli nomor itu Untuk bisa nomor 1 sampai nomor 3 itu nomor keramat lah di caleg Tapi dalam konteks Pilpres menurut saya tidak ada nomor yang keramat juga kan Karena hanya terbatas hanya 3 nama ya 3 nomor, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 Konteks itu kalau kemudian partai berkeinginan tentu ada Misalnya seperti Mas Ganjar ingin nomor urut 3 Karena PDIP-nya nomor urut 3 misalnya Begitu juga misalnya PKB ingin pasangan Amin ini nomor urut 1 Karena PKB-nya nomor urut 1 Jadi keinginan bagaimana memudahkan antara pilihan partai Dengan pilihan presiden itu nomornya sama Jadi itu memudahkan saja Tetapi apakah serta-merta otomatik bahwa Nomor urut yang sama antara pilihan partai dengan pilihan presiden Itu akan membuat keberkan terhadap efek ekor jaskutal efek Itu belum tentu juga, perlu diuji juga Sejauh mana pengaruh nomor urut calon presiden terhadap nomor urut partai Menurut saya korelasinya irisannya gak mudah juga untuk ketemu bahwa Ini pengaruhnya besar, efeknya besar Dalam konteks ini olehkan saya membaca bahwa Nomor-nomor urut yang sudah ada, baik nomor 1 Itu berdasarkan pengalaman itu mungkin ada pengaruh ya Nah itu dia, tapi mas panggil di 2014 Prabowo nomor 1 Jokowi nomor 2 Di 2019 Jokowi nomor 1 Prabowo nomor 2 Itu tidak terlalu berpengaruh ternyata Karena toh ditukar-tukar gitu Iya mau ditukar Prabowo nomor 1, Jokowi nomor 2, Jokowi nomor 1 Artinya hasil pemenang tetap Pak Jokowi kan begitu Artinya nomor itu tidak menjadi penting kan begitu Nah kemudian, tetapi kemudian ada mental untuk menang misalnya adalah Misalnya Anies Baswedan pernah di nomor urut 3 Waktu di DKI Jakarta Nah tentu keinginan beliau untuk nomor urut 3 Tentu ada, mungkin ada peluang-peluang seperti itu beliau baca Pak Prabowo juga pernah di nomor urut 1, pernah di nomor urut 2 Walaupun belum pernah di nomor urut 3 Oh itu sama Mega tuh, saya lupa 2009 Mega Pro ya Sudah lama banget Mega Pro saya nggak tahu apakah itu pernah nomor urut 3 atau tidak Nah sejauh ini memang tidak signifikan sih nomor urut ini Tidak menjadi terlalu penting, tidak menentukan dan tidak menjadi penyebab kalah dan menang gitu Jadi seberapa penting nomor urut menurut saya tidak terlalu penting Mempengaruhi elektabilitas nggak sih Mas sebenarnya? Kalau misalnya itu memang sama-sama mungkin Anies Baswedan ketika di Pilkada DKI Itu berharap sama, kemudian either Ganjar ataupun Prabowo itu ingin sama dengan Jokowi nomor 2 dan lain sebagainya Saya membaca hasil survei data yang kita punya misalnya Salah satu ada tiga faktor orang menentukan pilihan cawapres, cawapres alasannya Itu lebih besar kepada alasan figur dari calon presiden dan wakil presidennya Itu hampir 60% Yang kedua adalah alasan mereka memilih calon presiden dan wakil presiden itu besar karena faktor mereka adalah elit atau ketubung partai Kemudian ada di angka 6,8% mereka memilih karena partai pengusung Alasan mereka memilih calon presiden dan wakil presiden Nah kalau nomor urut itu hampir hanya 2,8% bahwa alasan mereka memilih calon presiden dan wakil presiden karena nomor urut Itu kecil sekali Kecil sekali kan kalau kita mengkomben gitu Jadi tidak terlalu korelasinya kayaknya nggak terlalu nyambung gitu dibanding kepada center of kandidat Jadi kandidat dan kalau orang memilih calon presiden dan wakil presiden jangan lupa juga Faktor cawapres itu lebih besar ketimbang faktor cawapres Nah ini yang kemudian menjadi menarik kenapa faktor cawapres menurut saya sejauh ini Baik caimin kemudian ada mafut MD kemudian ada gibran itu tidak terlalu besar efek cawapres itu Sehingga memang sejauh yang kita cermati tidak ada yang melewati angka 40% sejauh ini sampai hari ini Elektabilitas pasangan itu Mbak Indonesia pasangan cawapres cawapres kita tidak pernah melewati angka 40% Itu sudah dipasangkan Nah sebelumnya hanya 36% paling tinggi Pak Prabowo kan nomor 2 Mas Ganjar 30% dan Pak Anies 26% Tapi ketika mereka dimasukkan cawapresnya insentifnya kok tidak mengubah peta gitu Posisi urutnya sama, persis sama Kemudian angkanya paling tinggi saya lihat berapa supaya hanya 39% Artinya kan kalau 36 ke 39 hanya 3% Artinya setelah cawapres masuk tidak merubah peta Tidak mengubah keadaan Itu saya mengatakan bahwa faktor cawapres tidak menjadi kunci kemenangan dalam pilpres Tetap saja center of kandidat zoom out atau pertimbangan provinsi orang dalam memilih Lebih cenderung faktor cawapresnya gitu Baik, Mas Pangi balik lagi ke soal nomor urut Sejak pemilu ada shifting habit yang terjadi sejak pemilu 2014 Kita sudah mengalami pemilu pilpres langsung itu sejak 2004 Namun nomor urut, pengambilan nomor urut menjadi sebuah hal yang sakral Itu baru terjadi di pemilu 2014 Dan bahkan baru seramai ini mulai di pemilu 2019 Sampai dibuat tegang seperti pemilihan pencarian bakat gitu Diambil dulu nomor urut yang pengambilan Kemudian baru nomor urut capres-cawapresnya Ini sebenarnya apakah? Apa yang terjadi sampai akhirnya pengambilan nomor urut jadi sespektakuler ini? Ya, saya mungkin KPU membuat itu kan supaya memang ada hal yang lebih berbeda menarik dari pemilu-pemilu sebelumnya Nah setahu saya pemilu ini nggak tahu yang kali ini nomor urut langsung dapat atau ada dua kali pengundian Karena sebelumnya ada dua kali pengundian Tidak langsung otomatiknya dia dapat nomor urut itu kan Karena ada waktu itu dua calon presiden Nah sekarang kita kan punya tiga calon presiden Nah dari tiga calon presiden ini Model cara mengundinya apakah masih sama dengan rematch pilpres 2014-2019 Atau modelnya pengundian hari ini langsung saja Ada tiga nomor Satu, dua, dan tiga Pasangan siapa Masanya yang paling duluan datang tadi adalah pasangan Pak Prabowo Kemudian ada pasangan Mas Ganjar Atau pasangan Mas Anis Jadi berdasarkan kedatangan itu menarik sebetulnya Siapa yang datang duluan itu ngambil undian duluan kan begitu Tapi ini sesakral itu kah nomor urut? Sama seperti 2019 Mas Pangi Akan mengambil nomor antrean terlebih dahulu Ya arti model polanya, role modelnya tidak berbeda dengan 2019 Artinya mengambil nomor dulu, nomor antrean dulu kan Nah habis itu baru nomor urut Nomor satu atau nomor dua atau nomor urut tiga Yang menjelas Mbak Anissa tidak akan ada nomor empat dan nomor lima kan gitu Hanya tiga calon presiden Nah saya mencermati Ini juga hari ini kan sampai pembicaraan itu sampai ke tingkat PNS kan ASN kita tidak boleh menggunakan Jari-jari Yang biasanya senang dengan gaya metalnya Tiga kan ada yang dua Gaya begini ya Ada yang begini juga Ada yang begini Sekarang udah mulai itu ASN dan PNS tidak boleh menggunakan gimmick atau jari-jari dalam berfoto gitu Ini kan menarik juga Jadi apakah betul nomor ini begitu sakral, begitu penting? Nah itu dia mas Kalau misalnya dilihat, jika memang tadi Mas Pange mengatakan bahwa nomor urut ini sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali ke elektabilitas beden again Ada aturan yang melarang ASN untuk berpose jari-jari tertentu Ya ini yang menarik menurut saya nih Ketika ASN dilarang seperti ini Apakah gimmick ya Apakah ini serius Atau ini bercandaan gitu Karena selama ini sejauh saya tahu yang saya pernah pelajari Saya jadi pengamat udah 15 tahun juga Itu tidak pernah ada pose jari Kita itu dilarang Satu, dua, tiga Termasuk misalnya kita laki-laki juga sering Kepal tangan ya Kemudian satu gitu ya Kemudian gaya Apa? Gaya pistol Kemudian kayak metal dan seterusnya Nah sekarang dengan aturan main PNS bahwa tidak boleh menggunakan simbol pose-pose jari misalnya Seolah-olah itu nomor itu menjadi penting Itu yang membuat kenapa ini diatur gitu Kalau saya menurut terlalu lebay dan terlalu berlebihan Sampai mengatur PNS harus tidak boleh berfoto dengan menggunakan simbol-simbol atau gimmick jari Itu menurut saya terlalu berlebihan Apakah betul karena faktor nomor urut itu gitu Sehingga harus dilarang PNS Kasian PNS kan jadi korban hari ini Termasuk Berapa PNS saya lihat curhat Mereka sangat Apa? Ruang kebebasan ekspresi mereka Terbatas kan Menurut saya Mbak Nisa Supaya jangan tanggung sekalian Ya bagusnya PNS itu gak punya hak pilih saja Supaya sekalian Seperti TNI Polri TNI Polri jadi gak nanggung gitu Jadi buat aturan regulasi kok nanggung-nanggung amat gitu Jadi udahlah sampai sekalian supaya memang PNS kita ruangnya lapangan datar Netral tidak ada apa namanya abyss of power kan Jadi sekalian saja bahwa PNS termasuk TNI Polri aktif dilarang Atau tidak punya hak pilih dalam pemilu Itu juga lebih-lebih keren Sehingga Sampai mereka kemarin untuk berfoto itu gak boleh simbol 1, 2, dan 3 Ini gak terjadi Sampai ada itunya loh Mas Bangi Sampai ada foto-foto yang Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini boleh Sampai ada SOP-nya gitu Menurut saya terlalu berlebihan Dan menurut saya akan banyak yang akan kena sanksi Bayangkan nanti Mbak Kalau ini dilaporkan mungkin akan banyak pelaporannya Ini akan susah menindaklanjutinya kan Akan banyak yang terkena sanksi gitu Kadang-kadang PNS itu juga liburan hari-hari biasa Apalagi mereka lagi keluar kota atau kemana Kan gak, yang namanya pose itu gak akan bisa dihindarkan gitu Apakah kemudian mereka akan jadi korban aturan-aturan seperti ini gitu Jadi menurut saya gak perlu begitu-begitu amat harusnya Tapi ya memang aturan kita ini Kadang-kadang banyak yang testing the water Cek ombak kadang-kadang habis itu Sama dengan uji imesi mobil kemarin Begitu dipraktekkan Habis itu banyak protes habis itu dihentikan gitu Jadi ini nomor urut Menurut saya Ada harapan pasti ada Mereka misalnya seperti Pak Anies Ingin nomor berapa pasti ada Mas Ganjar ingin nomor berapa pasti ada Dan Pak Prabowo juga begitu Mereka ingin nomor berapa pasti ada Tetapi Kalaupun nomor itu tidak sesuai dengan harapan mereka Itu tidak membuat mereka juga kehilangan Kepercayaan diri Di level confidence-nya tetap ada bahwa Bagi mereka nomor 1 maupun nomor urut 2 Nomor urut 3 tetap punya keberkahan Tidak akan mengganggu potensi kemenangan Dan tidak juga mengubah peta elektoral mereka Tidak berpengaruh banyak ya Kalau hanya 2% ternyata Baik Kita kembali ke gedung KPU Jakarta Teman-teman boleh kita lihat seperti apa Kondisi terkini di gedung KPU Sudah mulai terisi Meskipun Ternyata disana ini kondisinya hujan Mas Pangi Aturan pengambilan nomor urut ini akan sama Seperti pengambilan nomor urut Partai politik beberapa bulan yang lalu Akan diambil nomor antrean dulu Nah pengambilan nomor antrean ini Didasarkan pada Urutan pendaftaran Berarti akan dimulai Untuk mengambil nomor antrean nomor urut Akan didahului oleh Anies Mohaimin Disusul oleh Ganjar Mahfud MD Dan kemudian Prabowo Gibran Nah setelah mengambil nomor urut Dapat nomor urutnya Baru kemudian mengambil Nomor Capres-Cawapresnya Nomor urut pertama dan seterusnya Sesuai dengan antrean tadi Jadi antrean itu didasarkan oleh Nomor pendaftaran Mas Pangi Siapa yang daftar duluan Yang daftar pertama kan Anies Mohaimin Kemudian daftar kedua Ganjar Mahfud Daftar ketiga adalah Prabowo Gibran Kita lihat Nanti siapa Yang menempati nomor urut Satu, dua, tiga Karena ini ramai sekali menjadi Perbincangan Dan kita lihat Meskipun kondisi hujan Pendukung-pendukung ketiga Capres-Cawapres ini Tetap memenuhi Cuma Mbak Nisa Dulu apakah ada Gala Diner atau enggak ya? 2019 ya 2014 Ada enggak Gala Diner? Wah sudah lama sekali Mas Pangi Seingat kami tidak ada Berarti baru kali ini Ada Gala Diner ya Untuk calon presiden, wakil presiden Dan ini tentu menarik juga Untuk kita cermati Untuk kita lihat Gala Diner itu untuk apa? Apa faktor? Apa ada lobi-lobi? Apa urgensinya gitu Gala Diner ini Karena memang Kalau misalnya Dikonfirmasi kepada Komisioner sebelumnya Setahu saya belum ada Ini baru pertama kali gitu Gala Diner ini Untuk diselenggarakan oleh KPU Tapi nanti bisa di-cross-check Kepada Komisionernya Sebenarnya apa urgensi Mengadakan Gala Diner ini ya Mas Pangi ya? Mungkin karena terinspirasi Dari presiden kemarin Mengadakan makan siang bersama itu Jadi ada keinginan untuk Melakukan hal yang sama gitu Supaya Pemilu kita lebih Apa? Ada gelombang yang tadi itu Kuat misalnya Kembali teduh gitu Karena memang tensi Pemilu 2014 dan 2019 Itu kan sangat tidak enak Ada perpecahan di sana Kita harapkan pemilu ini Akan lebih damai Tidak ada yang menggunakan Politik identitas Tentunya tidak ada Hoax dan black campaign Kita semua berharap Demikian Oke Kembali ke Mas Pangi Mas Pangi Kalau misalnya Setelah hari ini Pasti Nomor urut sudah ada Pasti kemudian Masing-masing Tim sukses Yang sekarang semuanya Sudah terbentuk Ini Pasti langsung Akan membuat Jargon-jargon Seberapa Apa ya Seberapa pengaruhnya Jargon-jargon ini Terhadap Angka Elektabilitas Ya sebetulnya Memang yang mempengaruhi Elektabilitas Bukan jargon Bukan nomor urut Bukan juga Soal cawapres tadi Tidak terlalu signifikan Jadi alasan orang Memilih tadi Adalah Pertama adalah Kinerja Kinerja dan Prestasi atau pengalaman Rekam jejak Rekod itu menjadi Faktor pertama Hampir di angka 68% Bahwa itu menjadi Alasan orang untuk Memilih Atau menjadi Prevensi Atau menjadi Pertimbangan Seseorang untuk Memutuskan siapa Calon presiden Dan wangkut presidennya Yang kedua adalah Ada juga alasan Karena Integritas Integritas dari Pemimpin yang bersih Yang peduli Yang bebas dari Korupsi Misalnya Yang ketiga adalah Juga bisa alasan Karena berwawasan Luas dan cerdas Itu juga menjadi Salah satu faktor Adalah yang 30% Menjadi pertimbangan Mereka dalam Prevensi memilih Di samping itu juga Karena Bisa juga Karena faktor Apa namanya Program PC misi Dari kandidat Jadi irisan Programatik PC misi Kandidat Itu juga Mempengaruhi Pilihan Prevensi masyarakat Sampai juga Dalam data itu Kita lihat Mereka Akan memilih Calon presiden Atau wakil presiden Itu sangat Tergantung Kepada Janji Atau Harapan Yang akan Mereka munculkan Jadi Keyword harapan Dan janji Itu tetap Menjadi penting Dalam konteks ini Maaf saya repisi Bukan janji Kemampuan di dalam Mengatasi persoalan Kemampuan di dalam Mengatasi persoalan Dan memberikan Harapan baru Itu menjadi Salah satu pertimbangan Juga untuk memilih Calon presiden Dan wakil presiden Oleh karena itu Tadi Mbak Anissa Soal nomor urut Soal jargon Tidak terlalu menjadi Menurut saya Tidak terlalu menjadi Gimik penting Mempengaruhi Mempengaruhi pilihan mereka Di dalam Memutuskan Memilih calon presiden Dan wakil presiden Nah Meskipun memang Ada pemilih-pemilih kita Hari ini ada Sebenarnya dari data Foxpol kemarin itu Pemilih kita hari ini Sudah cenderung lebih rasional Itu menarik datanya Rasional dalam arti Pemilih kita itu Sudah mulai memilih Karena rekam jejak Pengalaman jam terbang Prestasi Itu menjadi Hal yang utama Meskipun Ada yang memilih Karena faktor ganteng gitu Good looking Usia Yang masih muda Meton dan lain sebagainya Kemudian tegas Berani Dan dekat dengan rakyat Perhatian dengan rakyat Itu psikologis Pemilih psikologis Mazam Ini masih ada Masih banyak Faktor anak muda Dan seterusnya Tapi Misalnya pemilih Karena sosiologis Ini angkanya Sudah mulai tergerus Tergerus Itu angkanya Cuma tinggal 6% Artinya mereka Dulunya memilih Karena alasan Kesamaan agama yang Dianus Dianus gitu Dianud gitu ya Mohon maaf Kesamaan agama yang Dianud Kemudian soal Asal usul yang sama Kemudian etnis yang sama Suku yang sama Itu udah 6% Jadi Kalau pemilih rasional Udah 60% Psikologis hanya tinggal 27% Dan pemilih Sosiologis hanya 6% Artinya kan Makin berkualitas Makin bagus Demokrasi kita Dan makin kritis Dan makin rasional Pemilih kita hari ini Baik Mas Pangi Mbak Mirsa Kami masih terus Menantikan pengundian Nomor urut Copres Copres Yang akan diselenggarakan Sesat lagi Kami harus jeda terlebih dahulu Tetap bersama kami Di Breaking News Terima kasih